Intro Assalamualaikum teman-teman hari ini kita akan lanjutkan membuat tas rajut simple untuk pemula sebelum rajut kita siapkan alat dan bahannya yang pertama hakpen kemudian benal korek api penanda dan juga alastas yang sudah kita buat sebelumnya mari kita belajar bersama-sama yang pertama kita akan buat slipknot atau simple kemudian kita akan mulai dari sudut teman-teman terserah mau mulainya dari mana untuk di row pertama kita akan buat sc back loop sc back loop sekeliling itu hanya untuk satu row pertama caranya kita masukkan hakpen kalau sc kita masuknya di dua benang nah seperti ini nah seperti ini tapi kalau back loop kita masuknya di disini di tengah ini nah hanya satu benang di lubang ini nah kita akan buat sc back loop nah sekarang kita sudah sampai di dua lubang terakhir kita lanjut dulu ke lubang sc back loop dua lagi nah sekarang kita lanjut dengan sc biasa kita buat sc biasa berkeliling tanpa ada penambahan di setiap lubangnya nah sekarang kita lanjut dengan sc biasa nah sekarang kita dengan sc biasa dan yang di bawah itu sc back loop kelihatan beda kan teman-teman ini sc back loop yang ini sc biasa nah kita baru sampai disini ini badan tasnya ini kita badan tas baru dapat baru dapat 3 cm rencananya saya akan buat sampai 25 cm nah ini perjalanan kita masih panjang tetap semangat ya teman-teman nah sekarang sekarang kita lanjut membuat badan tasnya ini hanya sc sc keliling tidak ada penambahan di sudut-sudutnya ini hanya sc keliling seperti ini seperti ini seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati